Tim Nas Indonesia sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu pada menit ke-6 lewat sepakan dari Yaakob Sayuri. Namun, tim lawan pun perlahan bangkit usai tersengat gol Yaakob Sayuri. Libya sukses membalikkan keadaan lewat gol dari Osama Muhtar Al-Sremi, menit 9, dan Ahmed Ekrawah, menit 20. Meski belum berhasil meraih kemenangan, penampilan skuad Garuda pun membaik dibanding laga sebelumnya. Pada laga perdana lawan Libya, skuad Garuda kalah telak 0-4 atas Libya. Statistik pertandingan juga menunjukkan peningkatan performa pemain Tim Nas Indonesia. Skuad Garuda tampil lebih dominan pada laga malam ini. Berdasarkan statistik yang dihimpun oleh lapangbola.com, skuad Garuda mencatatkan 11 tembakan dan 2 tembakan tepat sasaran. Tim lawan sendiri hanya mencatatkan 8 tembakan dan 4 tembakan tepat sasaran. Di luar catatan tersebut, Tim Nas Indonesia juga tampil lebih variatif dalam menciptakan peluang. Selain itu, Tim Nas Indonesia juga mencatatkan 5 peluang emas pada laga kedua lawan Libya, berbanding 3 yang dibukukan oleh lawan. Namun, sayang finishing dan keputusan akhir para pemain Tim Nas Indonesia masih perlu diasah sebelum tampil di Piala Asia 2023. Di sisi yang lain, skuad Garuda juga mencatatkan penguasaan bola lebih banyak dari lawan. Tim Nas Indonesia mencatatkan 56 persen penguasaan bola. Tim Nas Indonesia juga mencatatkan angka akurasi umpan sukses lebih besar yaitu 82 persen, sedangkan lawan hanya mencatatkan 78 persen saja. Total, Tim Nas Indonesia mencatatkan umpan sukses sebesar 396 umpan sukses dari 479 upaya. Catatan tersebut juga berbanding lurus dengan angka lainnya. Tim Nas Indonesia juga unggul dalam catatan tekel, yaitu 22 kali berbanding 10 saja dari tim lawan. Selain itu, Tim Nas Indonesia juga mencatatkan angka intercept lebih unggul dari Libya, yaitu 23 kali berbanding 20. Tim Nas Indonesia harus bersiap untuk laga selanjutnya di Qatar. Skuad Garuda bakal melakoni uji coba terakhir saat jumpa Iran pada tanggal 9 Januari tahun 2024 sebelum tampil di laga perdana Piala Asia 2023. Jangan lupa untuk laga selanjutnya di Qatar. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.